Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin Wa ala alihi wasawbihi ajamani Ammabal Izin memenangkan diri Nama Taruna Muda Dimas Tui Butra Laksono Rodi Tabial 12 Alfa Ini saya bersempatan untuk menceritakan Kisah ataupun cerita berjalanan dari Nabi Nur Kisah ini berawal dari meninggalnya Nabi Adam Pada saat itu kaum-kaum masih menyembah Allah SWT Hingga tiba suatu saat Dimana orang-orang beriman Yang tinggal berada di kaum tersebut Secara serentak meninggal dunia Sontak kaum-kaum tersebut merasa kehilangan Bertukacita Dan sangat sedih Karena selama ini Orang-orang beriman tersebutlah yang menjadi perantara bagi kaum-kaum tersebut Untuk berdoa kepada Allah SWT Kesempatan ini Dimanfaatkan oleh para jin iblis Untuk mempengaruhi dan menggoyahkan keimanan kaum-kaum tersebut yang menyembah Allah Lalu turunlah iblis dan jin yang menyerupai kakek-kakek Mendatangi para kaum-kaum tersebut Contak kaum-kaum tersebut menyetujuinya Iblis dan jin pun senang Kembira melihat respon dari kaum-kaum tersebut atas apa perjanan mereka Kesokan harinya Kaum-kaum tersebut pun mulai membuat lukisan Dan beberapa kaum mulai menyembah dan berdoa kepadanya Agar Dengan harapan doa tersebut bisa dibawa olehnya Dan diberitahukan kepada Allah agar dikabulkan Pada saat sedang ramai Berdoa pada lukisan tersebut Datang lagi beberapa kaum Dan kakek melihatnya Sambil berkata Tankah orang beriman itu sudah meninggal Lalu untuk apa kau berdoa Kepada lukisan itu Lalu orang kaum lainnya berkata Walaupun orang ini sudah meninggal Mengapa kita tidak membuatnya Rupa lukisan ataupun patung saja Agar kita selalu bisa setiap saat Berdoa kepadanya Agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Akhirnya kaum-kaum yang lainnya pun Seperti Mengikuti Dan tergoda Imannya Sehingga mereka pun berbondong-bondong Bekerja sama Untuk membuat sebuah patung Setelah patung itu selesai Mereka pun Mulai Menyembah Patung-patung tersebut Dan pada saat itulah Berhala Menjadi sembahan mereka Pada saat itulah Allah mengutus Rasul Yaitu Nabi Nuh Untuk turun Dan memberikan peringatan kepada mereka Allah mengutus Nabi Nuh Untuk memberikan tahu kepada kaumnya Bahwa jika Orang-orang tersebut Kaum-kaum tersebut Masih menyembah Berhala maupun patung Mereka Mereka akan Diberikan azab oleh Allah SWT Namun Ketika Nabi Nuh Datang dan menasikati mereka Justru malah sebaliknya Nabi Nuh Diejek Nabi Nuh Ditaji Nabi Nuh Ditolak Segala Pendapatnya Dengan alasan Mereka sudah melakukan itu Turun-temurun Dari ayah mereka Dari ibu mereka Orang tua mereka Sampai dengan mereka sekarang Nabi Nuh pun Tidak hilang akal Dan terus berusaha Dan terus sabar Mencoba Untuk Mengembalikan Keimanan mereka Untuk menyembah Allah lagi Sekarang harinya pun Nabi Nuh tetap dengan melakukan hal yang sama Mengajak kaum-kaum tersebut Untuk Kembali Menyembah Allah Dan menyadarkan mereka Bahwa menyembah Patung yang mereka sembah itu Tidak ada gunanya Karena Sesungguhnya Patung-patung yang mereka sembah itu Tidak bisa berdiri tanpa Mereka sendiri Mereka yang membuat Dan patung-patung tersebut Mereka lah yang membuat Sehingga aneh saja Jika Benda yang dibuat oleh mereka sendiri Dan mereka sendiri-sendiri Namun tetap saja Kaum-kaum tersebut Malah semakin mencacu-maki Mengejek Maupun Tidak percaya Bahkan Mengatakan Seperti Jika Kau Nabi Nuh Utusan Allah Dan Tengah saja Azab yang katamu itu Jika benar Kau utusan Allah Kami ingin melihat Bagaimana azab itu Lalu Tidak lama kemudian Allah memberikan azab Dengan memberikan kemarau Allah memberikan peringatan Tidak lagi Untuk orang-orang kafir tersebut Nabi Nuh pun Kembali berusaha Untuk mengajar Wahai Kaum Kembalilah kalian Kepada jalan yang benar Sembalah Allah Hanya Allah yang Patut kalian sembah Namun Kaum-kaum tersebut Tetap saja Tidak percaya Dan tetap yakin Bahwa patung-patung tersebut Yang bisa membuat Mereka menjadi Seaterah Selama hidup di dunia Dengan Dengan kemarau panjang itu Semakin ramai Orang yang berdatangan Untuk semakin kuat Menyembah patung-patung tersebut Dan betapa terkejutnya Nabi Nuh Yang dimana Anaknya sendiri pun Ikut Menyembah Berhala tersebut Nabi Nuh pun Menasihati anaknya Namun Anaknya Nabi Nuh Tetap saja Sama seperti Kaum-kaum kafir lainnya Dia tetap Bersikeras Bahwa Apa yang dia sembah Apa yang dia lakukan sekarang Adalah perbuatan yang benar Mereka tidak mempercayai Adanya Allah Mereka tetap Mempercayai bahwa Jika menyebab patung Ataupun berhala Itu adalah tindakan yang Maling benar Bahkan Peringatan dari Allah Seperti kemarau ini Tidak mereka hiraukan Lalu Nabi Nuh pun Berdoa kepada Allah Nabi Nuh berdoa Ya Allah Hanya Ini Batas kemampuan saya Nabi Nuh tidak bisa Tidak tahu Baru bagaimana lagi Suatu hari Nabi Nuh mengumpulkan Kaum-kaumnya Kaum-kaum beriman Untuk Datang Dan membuat Sebuah perahu Nabi Nuh mengatakan Pada kaum-kaum beriman Dia telah diutus Oleh Allah Untuk segera Membuat perahu Untuk orang-orang beriman Dan meninggalkan Orang-orang kafir Karena sebentar lagi Azab yang lainnya Akan datang Pada saat itu pun Mereka Orang-orang beriman Bergotong royong Membuat sebuah perahu Bersama-sama Pada saat proses Pembuatan perahu Datanglah orang-orang Orang-orang kafir Yang menyembah Berhanat lagi Bersama dengan Anak Nabi Nuh Sambil Mengejek-gejek Nabi Nuh Dan orang-orang Beriman tersebut Yang sudah membuat Kaum-rahu itu Namun Nabi Nuh tidak Marah Tidak Emosi Nabi Nuh tetap bersabar Dan terus Mengajak Apakah kalian Tidak ingin Kembali Menyembah Allah Dan ikut bersama kami Ini adalah Utasan Allah Karena sebentar lagi Akan ada azab yang lebih besar Namun orang-orang Orang-orang kafir tersebut Tidak percaya Dan makin Mengejek Untuk apa Membuat perahu Sekarang sedang Kemarau panjang Mau Mau berlayar Dimana perahu tersebut Mau di Berlayar Berlayar Di padang pasir Bukit Sambil Bersendau Gergurau Proses Pembuatan kapal pun Terus berlanjut Lalu Tak lama Nabi Nuh Memerintahkan Semua orang Meriman Utamanya Seorang wanita Semuruh wanita Dan anak-anak kecil Untuk duduan Masuk kapal Sedangkan sisanya Diperintahkan Untuk Menggiring Binatang-binatang Dengan sepasang Dengan sepasang-sepasang Masuk juga Kapal yang telah Dibuat oleh Nabi Nuh Dan Kaum-kaum Merimannya Tak lama Kemudian Datanglah Hujan besar Yang mengakibatkan Diara tersebut Banjir Air terus Naik Dan naik Namun Orang-orang Beriman tersebut Dan Kaum-kaum Beriman Nabi Nuh Serta Nabi Nuh Serta Hewan-hewan Sepasang-sepasang Tersebut Telah masuk Ke kapal Nabi Nuh Para orang Kafir Yang berada Di luar Kapal Berusaha Mencari Tempat Tinggi Mereka Naik Bukit Yang Dirasa Mereka Cukup Tinggi Sehingga Air Tidak Bisa Mengenai Mereka Namun Sayang Air Terus Naik Karena Hujan Tidak 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 Banjir Terus Naik Nabi Nuh Melihat Anaknya Nabi Nuh Ingin Menolong Anaknya Dan Terus Mengajak Anaknya Yang Jalan Benar Namun Tidak Di Saat Ingin Menolong Anaknya Anak Nabi Nuh Tetap Bersih Keras Tidak Ingin Ikut Dan Tidak Percaya Adanya Allah Dia Tetap Percaya Bahwa Patung Patung Tersebut Bisa Menyelamatkannya Nabi Nuh Pun Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dan Mengingat Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Hanya Orang Orang Beriman Lah Yang Bisa Ikut Dalam Kapal Ini Dan Orang Orang Kafir Tidak Akan Bisa Masuk Walaupun Orang Orang Kafir Itu Pun Anak Yang Sendiri Dan Ketika Air Mulai Terus Naik Air Anak Anak Nya Pun Tenggelam Di Air Tersebut Dan Air Nabi Nuh Bersama Kaum Kaum Berimannya Aman Berada Dalam Kapal Beserta Dengan Binatang Binatang Aman Berada Dalam Kapal Dan Selama 6 Bulan Kaumnya Pun Bertanya Wahai Nabi Nuh Kutusan Allah Sudah Berapa Lama Kita Di Dalam Kapal Ini Nabi Nuh Menjawab Kita Sudah Berada Dalam Kapal Ini Selama 6 Bulan Dan Alhamdulillah Kita Selamatkan Oleh Allah Dan Tak Lama Allah Mengutus Bumi Untuk Menelan Seluruh air Agar Nabi Nuh Dan Kaum Kaum Beriman Serta Hewan Hewan Yang Selamatkan Bisa Hidup Kembali Di Bumi Dan Tak Lama Kemudian Air Pun Surut Air Pun Surut Dan Betapa Gembiranya Nabi Nuh Dan Kaum Kaum Beriman Berbodang Keluar Dari Kapal Sambil Terus Mengatakan Allah Dan Menyembah Allah Terus Mengatakan Mengucapkan Lafad Allah Tidak Henti Karena Sangat Terima kasih Atas Pertolongan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Lama pun Nabi Nuh Kembali Berdoa Kepada Allah Sambil Meminta Ampunan Ya Allah Terima kasih Atas Bantuan Dan Pertolongan Dari Ini Dan Ampunilah Di Kami Dan Orang Tua Kami Sekian Yang bisa Saya Jelaskan Dari Kisah Nabi Nuh Ini Saya Disini Juga Masih Belajar Jadi Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Ataupun Dalam Penyampaian Ada Sedikit Kejanggalan Ataupun Di Dalam Kisah Yang Saya Sampaikan Ada Sedikit Perbedaan Ataupun Kesalahan Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati